Kota Depok adalah kota penghasil belimbing dewa. Belimbing yang menjadi ikon kota Depok ini sangat dikenal karena ukuran dan beratnya bisa mencapai 1 kg per buah. Melihat besarnya potensi belimbing sebagai agribisnis mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah yang memanfaatkan potensi belimbing. Seperti lejar yang kini menjalankan UMKM dengan membuat berbagai olahan belimbing seperti jus, sirup, dan dodol dari belimbing dewa. Dulu awalnya saya pertama kali pindah ke sini itu melihat belimbing yang berlimpah. Kebetulan kan memang Depok kan kota belimbing, terus rumah saya dekat dengan puskop, pusat kooperasi belimbing. Kalau panen raya tiba, itu belimbing sampai kebuang-buang. Dari situ kita jadi punya pikiran bagaimana cara memanfaatkan belimbing yang berlimpah ini. Kepada tim Liputan Halo Indonesia, lejar memperbolehkan untuk membagi rahasia olahan panganan dari buah belimbing. Cara membuat olahan belimbing dilalui dengan beberapa proses. Yaitu belimbing yang sudah dicuci bersih, dipotong kecil-kecil agar mudah dalam proses penghalusan. Setelah halus, belimbing kemudian dicampur dengan bahan lain, yaitu gula pasir, tepung ketan, serta santan kelapa. Semua bahan dicampur dan dimasak hingga halus selama 6 jam. Setelah melalui proses yang lama, akhirnya dodol belimbing dewa siap dikemas dengan daya tahan selama 3 minggu. Selama proses produksi yang dilakukan 3 kali dalam seminggu, lejar mampu menghasilkan 15 kg dodol untuk memenuhi kebutuhan pasar hingga 60 kg rata-rata setiap bulannya. Hasilnya, belasan juta rupiah keuntungan dari dodol belimbing dewa sudah pasti diraihnya. Olahan dodol belimbing dewa yang dirintis lejar sejak 2009 ini juga memberdayakan masyarakat kota Depok. Ia dengan terbuka mempersilahkan bagi siapa saja yang ingin membantunya atau ingin belajar membuat usaha yang serupa. Jadi emang tujuan utama kita mengangkat belimbing sebagai ikon kota Depok ke tingkat nasional ya, biar dikenal lebih jauh lagi oleh masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada internet, jadi dengan ini mudah-mudahan belimbing kota Depok ini bisa dikenal oleh masyarakat luar. Media Tawadu, Serolino Lamba, DAI TV